Intro Pemerintah Ogan Komring Ilir menugaskan Satpol PP untuk merobohkan pagar pemblokir jalan yang dibuat ahli waris Haji Jalil pada pekan lalu. Bila sebelumnya sempat mendapatkan perlawanan dari pihak ahli waris Haji Jalil, kali ini upaya pembongkaran tembok beton yang menutup akses jalan menuju SMK Negeri Tiga Kayu Agung dibongkar menggunakan alat berat. Pembongkaran paksa ini dilakukan Satpol PP didampingi anggota Polres Ogan Komring Ilir, Senin 2 Januari 2023. Tidak ada perlawanan dari pihak ahli waris ketika alat berat bekerja meratakan tembok yang mereka buat. Sebelumnya pada Jumat 30 Desember 2022, personel Satpol PP telah berupaya membongkar tembok beton tersebut dengan cara manual, yakni dengan menggunakan palu pukul besar. Saat itu mereka mendapatkan perlawanan dari pihak ahli waris. Sejumlah orang mengaku sebagai ahli waris Haji Jalil yang mengklaim lahan tersebut menghadang dan mencacimaki para petugas. Dikatakan Kasatpol PP Kabupaten Oki Abdurrahman melalui Kepala Bidang Penegakan Perdam Mantiton kepada Sumikdutku Senin 2 Januari 2023, hari ini pagar beton dibongkar bersih semuanya, yaitu seperti semula sehingga bukan hanya orang saja yang bisa lewat, tapi juga kendaraan mobil dan motor. Dikatakannya, dalam penertiban dan pembongkaran beton tersebut, personel Satpol PP yang dikerahkan ada sebanyak 30 orang, dan anggota Damkar sebanyak 20 orang. Dalam penertiban itu juga melibatkan anggota Polres Oki, anggota TNI Kodim 0402 Garing Oki, termasuk juga dibantu oleh pegawai dinas lingkungan hidup Kabupaten Oki. Untuk diketahui, lahan menuju sekolah dan hutan kota inilah yang dipermasalahkan oleh ahli waris, sehingga bersengketa dengan pemerintah Kabupaten Oki hingga sekarang ini. Diungkapkan TITON, pembongkaran paksa tembok beton ini sesuai dengan Perda No. 13 Tahun 2010 tentang ketertiban umum. Jalan yang ditutup ini adalah jalan umum menuju sekolah dan pemukiman warga. Dijelaskan TITON, jalan tersebut dipergunakan untuk masyarakat umum atau masyarakat banyak. Akibat akses menuju sekolah dan pemukiman warga ditutup oleh ahli waris, yakni tidak bisa dilalui sama sekali, terutama menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil. Akibat tembok beton yang dilakukan oleh pihak ahli waris Haji Jalil sejak satu tahun pekan, membuat akses menuju SMK Negeri Tiga Kayu Agung dan pemukiman warga sekitar tidak bisa melintas. Dikatakannya, ahli waris ini sudah tidak mengindahkan pemerintah Kabupaten Oki. Padahal telah dilakukan rapat koordinasi dan musyarawarah dalam menyelesaikan masalah sengketa lahan ini. Masih kata dia, apabila pembongkaran pagar beton ini selesai, sehingga masyarakat umum bisa lewat kembali. Begitu pula dengan situasi Swiss serta guru SMK Negeri Tiga Kayu Agung karena sudah masuk sekolah kembali. Dikatakan sebelumnya, pada awal Desember, pemerintah Kabupaten Oki yakni Pol PP dan anggota Polres Oki berjaga-jaga di sekitar lokasi dengan tujuan pihak ahli waris tidak melakukan penutupan jalan karena pihak ahli waris telah meletakkan material bangunan di sekitar lokasi. Tetapi, kenyataannya pihak ahli waris kembali menutup akses jalan menuju SMK Negeri Tiga Kayu Agung dengan tembok beton, sehingga tidak bisa dilalui, yakni pada satu pekan lebih yang lalu. Niskiah Sumek.co melaporkan.